Intro Halo sahabat Dika, kembali lagi bersama Dika Autocare Nah, kali ini Dika Autocare itu spesial banget Kedatangan mobil dari Eropa Lebih tepatnya itu dari negara Prancis ya Mobil Renault Duster Mobil sekeran ini, ini udah mempunyai masalah pada AC mobilnya AC-nya itu tiba-tiba nggak dingin Atau bermasalah ya pada AC mobilnya Dan lanjut untuk kita lakukan pengecekan Agar lebih akurat masalahnya itu gimana Dan setelah dicek oleh mekanik kita Ternyata untuk masalahnya itu terjadi pada nge-freeze ya atau mbeku Jadi AC-nya setiap dapet 7 derajat atau 8 Itu tiba-tiba nge-freeze atau mbeku Jadi ada yang bermasalah pada komponen AC mobilnya Dan sebelum kita lakukan pembongkaran untuk mencari masalahnya tersebut Kita akan melakukan general check up Atau memastikan solusi dari mobilnya ini Mulai dari lampu-lampu Serta bodi-bodi yang mengalami lecet atau gimana Jadi kita lakukan general check up dulu Nah setelah kita lakukan general check up Dan udah kita lakukan pemeriksaan semua Dan lanjut untuk kita bongkar ya Pada bagian dashboard mobilnya ini Untuk pengecekan evaporatornya yang ada di dalam Dan waktu pembongkaran seperti ini Ini juga harus hati-hati dan teliti Jangan sampai ada baut yang tertinggal Atau komponen lainnya Dan waktu pembongkaran Juga harus daya ingatnya itu harus kuat Dan ini untuk kondisi box evaporatornya Dan evaporator sudah turun Dan lanjut untuk kita cek Serta kita cari masalahnya itu ada di mana Dan ini untuk kondisi dari si evaporatornya ya guys Nah ternyata untuk evaporatornya itu Nggak ada busanya Nah nanti kita akan tambahin busa untuk si evaporatornya ini ya Tidak lupa kita akan bersihkan juga untuk box evaporator Serta evaporatornya Dan kita bersihkan semua dari kotoran dan debu yang menempel Agar kondisi AC mobilnya itu tambah dingin dan tidak ada bau Serta nanti kita akan cari juga masalah dari problem si ACnya itu menjadi beku atau nge-freeze Dan ternyata untuk masalah AC mobilnya ini terjadi pada ekspansinya ini guys Jadi ekspansinya ini sudah bermasalah atau mengalami mampat Alhasil menjadi ACnya itu meku dan nggak dingin Dan nanti kita akan ganti ekspansinya ini dengan yang baru Dan kita akan lihat suhunya itu dapat berapa Dan tentunya hasilnya akan kembali normal lagi Dan ini untuk ekspansi barunya ya Nanti kita akan ganti dengan yang ini Dan ini dari Jepang Merk dari Jepang Dan nanti kita akan lihat dapat berapa suhunya Dan tentunya akan nggak beku lagi atau nge-freeze Dan untuk si evaporatornya kita tambah busa ya Di setiap kelilingnya Jadi si evaporator kita tambah busa di setiap pojok-pocok kirinya Agar evaporatornya itu lebih awet terhindar dari bocor Serta dinginnya itu lebih fokus ke tidak menyebar gitu ya Tidak ngambang dinginnya kita tambahin busa Dan setelah kita ganti ekspansinya Dan kita tambah busa Dan lanjut untuk kita pasang kembali Serta pengecekan suhu itu dapat berapa Dan ini untuk tekanannya udah normal Juga freonya udah normal Dan kita akan lanjut untuk pengetesan suhu Dapat berapa Karena tadi ini juga udah dites Ternyata nggak nge-freeze Sudah nggak beku lagi Setelah kita ganti ekspansinya tadi Dan juga kita tambah untuk busa di evaporatornya Dan suhunya itu tembus 5 derajat celcius Jadi sudah menggigil lagi ya Dan tentunya AC-nya udah kayak AC baru Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye-bye Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton